Ya, saudara kandasnya harapan pemain tim Nas ke Piala Dunia U20 membuat Indra Shafri memiliki lebih banyak pilihan untuk skuad yang akan turun di SEA Games, Kamboja. Tujuh pemain tim Nas U20 akan diboyong Indra Shafri untuk bergabung. Resmi dibubarkan pada 1 April, para pemain tim nasional U20 pun kembali ke klub masing-masing. Namun, tujuh pemain dipanggil bergabung ke tim nasional yang akan bermain di SEA Games 2023. Namun, Indra masih belum mau menyebut siapa saja pemain yang akan bergabung. Kapan ketujuh pemain akan bergabung pun masih belum bisa dipastikan. Indra masih memberi waktu para pemain untuk mengembalikan mental mereka, usai kecewa dengan batalnya turun di Piala Dunia U20. Masuk lagi menunggu timing yang pas untuk memanggil anak-anak tim nasional U20. Karena bagaimanapun secara fisikis, mereka pasti masih berduka ya. Dan saya berusaha untuk membangkitkan semangat dia kembali untuk bisa bergabung di tim nasional SEA Games. Tim nasional SEA Games juga diprogram untuk menjalani uji coba melawan Lebanon dan Tajikistan. Sementara babak undian SEA Games akan diselenggarakan pada 5 April nanti. Tim Liputan, Kompas TV